Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bratasi istavillah yang dirahmati Allah Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel Youtube Rumah Halal Indonesia Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia Masih berada di wilayah kota Malang Kemarin di video sebelumnya kita review di Malang Selatan Di proyek yang bernama Grand Khalifa Residence Yang lebih tepatnya berada di Malang Selatan Di Kepanjen ya Dan kali ini kita juga masih di wilayah Kepanjen Malang Selatan Di salah satu proyek property syariah yang amanah yang ada di Indonesia Yang bernama Kepanjen Green Park Dan Alhamdulillah seperti biasanya ketika Rumah Halal Indonesia mereview sebuah property syariah yang amanah yang ada di Indonesia Sebisa mungkin didampingi oleh pihak developernya langsung Dan Alhamdulillah sudah bersama saya di sebelah saya saat ini ada Kang Sugi Assalamualaikum Kang Sugi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah Terima kasih sudah berkenan untuk mendampingi kami Proyeknya ya Kepanjen Green Park bersedia untuk direview oleh channel Youtube Rumah Halal Indonesia Terima kasih banyak Nah beliau juga insya Allah akan mendampingi kami sampai dengan sesi akhir nanti Ini adalah salah satu proyek Property syariah yang kelasnya premium ya Di atas 400 ya Di atas 400 sampai dengan 1 miliar ya jadi middle to up Nah insya Allah bagi Bagaimana sister villa yang ingin memiliki Hunian yang sesuai dengan syariah di kelas premium Insya Allah Kepanjian Green Park ini bisa menjadi Pilihan yang terbaik Kalau Bagaimana sister villa survei kesini Dari depan rumah ini yang akan kita review Kalau melihat ke depannya Ini masya Allah Viewnya masih sangat asri Masih hijau Persawahan masya Allah Jadi kebayang udaranya disini masih seger banget Ketika di pagi dan sore hari Betul ya Masya Allah asik banget Nah kabar baiknya lagi Ternyata disini total unitnya adalah 22 ya 22 unit dan ternyata Alhamdulillah sudah tersisa 1 unit lagi Ditawarkan disini ada 3 tipe Yaitu 1 lantai 2 lantai dan ada tipe ruko ya Ruko ya Ruko Ada 2 rukonya Ada 2 lagi kalau untuk rukonya Jadi kalau misalkan pengen ngambil yang unit rumahnya Tersisa hanya yang 1 lantai Seperti ini kurang lebih Nanti akan kita perlihatkan juga yang sudah 100% jadi Dan ada juga yang 2 lantai Alhamdulillah sudah sold out ya Dan ada 2 unit ruko yang bisa berada di sister villa halalkan nantinya Rukonya berada di depan sana Nanti akan kami tunjukkan juga Benar-benar berada di pinggir jalan Sehingga kalau buka usaha di ruko tersebut Insya Allah ramai Karena memang posisinya berada di pinggir jalan rayanya persis Seperti biasa kita akan review rumah yang ada di belakang kami ini Kita akan mulai dari depannya dulu nih ya Dari posisi carport Ini menarik ya Karena memang ini walaupun 1 lantai Tapi ini spek yang diberikan Spesifikasi bangunan yang diberikan oleh developer Adalah spek-spek yang mewah Bisa dilihat nih dari carportnya aja Dia menggunakan batu sikat ya Dengan motif yang sangat rapi Ini untuk bagian carport dan tangga masuk ke dalam rumahnya Jadi dari depannya saja Sudah terlihat kelas premiumnya Masya Allah Dan di sebelah carport dan tangga menuju pintu masuk rumah Di sini terdapat satu buah taman Yang ukurannya masih sangat besar ya Besar sekali Dan di sini masih ada space Kurang lebih setengah sampai kurang lebih hampir 1 meter Yang bisa mengakses langsung ke pintu samping rumah kita nanti Langsung ke dapur Langsung ke dapur Nah nanti di sini ada yang menarik nih Brother Sister Villa Biasanya kan disisakan posisi belakang Untuk dapur yang masih terbuka Nah nanti Brother Sister Villa bisa pilih Yang mau dibuka adalah bagian belakang Atau bagian samping seperti yang tadi kita tunjukkan Nanti akan kita tunjukkan lebih detail di dalam Selain batu sikat tadi yang bernuansa alami ya Dan ternyata di bagian belakang carport ini Dindingnya juga menggunakan ornament-ornament batu alam Sehingga membuat kesan rumah ini lebih berkelas dan elegan tentunya Betul begitu ya Nah sekarang kita lihat di bagian terasnya Di bagian terasnya dia ubin ya Menggunakan granit berwarna hitam Ya dengan space yang tidak terlalu besar Karena memang ya teras hanya untuk tempat persinggahan sementara sajalah ya Jadi kalau misalkan mau bertamu ke sini Bisa di teras ataupun di carport yang ukurannya sangat besar Ataupun diajak masuk ke dalam Kalau memang sudah kenal lebih dekat itu juga boleh aja Kita pengen berikan kesan yang lebih elegan Walaupun itu nggak begitu luas Oh iya warna hitam lebih menunjukkan kesan yang elegan ya Kalau warna hitam ini ya betul sekali Yuk sekarang kita masuk ke dalam Oke kita masuk ke dalam ya Begitu masuk kita langsung disuguhkan dengan ruang tamu atau ruang keluarga Di satu unit yang masih available untuk unit rumah ya Bentuknya insya Allah sama persis seperti ini Karena ini defaultnya ya Ini desain defaultnya seperti ini Jadi begitu masuk langsung ada ruang tamu Dan juga bisa terkonekting langsung dengan ruang keluarga Di sini cukup nyaman ya Nanti silahkan berada sister villa dipisahkan Dan mungkin mau menggunakan sekat atau hanya dengan sofa juga boleh Tentunya setelah berada sister villa menghalalkan unit yang ada di Kepanjen Green Park ini Insya Allah Di bagian depan kita lihat ya Selain pintu yang menghadapnya ke samping Menghadap ke carport tidak menghadap ke depan Dia juga pun menghasilkan sirkulasi udara dan pencahayaan Selain itu ternyata ada juga dua bukaan jendela di sini yang sangat besar Nah ini dia Setelah dibuka udara sejuk wilayah Malang langsung masuk ke dalam dengan sangat maksimal Dan jendelanya dibuat sengaja agak lebih besar ya Setinggi orang dewasa ini kurang lebih ya Dibuat besar seperti ini agar memberikan kesan yang lebih luas tentunya Lebih lega jadinya seperti itu Jadi memberikan kesan ruangan ini menjadi lebih lega pastinya Kalau sudah lebih lega insya Allah lebih nyaman untuk ditempati oleh brother sister villa sekalian Di tipe 40 dengan luas tanah 73 ini diberikan dua kamar tidur dan satu kamar mandi Kita lihat dulu kamar yang pertama nih yang posisinya ada di depan Nah ini ukuran kamarnya kurang lebih 2,5 x 2,5 ya Cukup besar ya Cukup besar dan insya Allah tetap nyaman Kalaupun ditempatkan nanti tempat tidur ukuran queen size ya Queen size itu ukurannya 160 x 200 Jadi insya Allah masih sangat nyaman ditempatkan posisi tempat tidur queen size Dan menariknya lagi disini terdapat dua bukaan jendela yang sangat besar Nah ini dia Sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan bisa masuk ke ruangan ini dengan sangat maksimal Dan sirkulasi udara di ruangan ini tetap baik dan bahkan menjadi lebih baik karena plafonnya juga yang sangat tinggi ya Ini ukurannya sampai 2,5 juga sepertinya ya 2,5 sampai 3 meter kurang lebih ini tinggi plafonnya Ya kita lihat di ruangan-ruangan berikutnya Kita lihat sekarang di kamar berikutnya ya Di sebelah kamar pertama tadi Nah ini dia Ukurannya kurang lebih sama ya Ini agak sedikit persegi panjang 2 meter lebih ya Dikali 2,5 meter Dan disini dia juga memiliki bukaan jendela Walaupun hanya satu tapi cukup besar juga Dan disini bisa mendapatkan udara langsung dari luar melalui ruang servis kita di bagian belakang Nanti kita lihat di ruangan tersebut yuk Kita lanjut di ruang servis di bagian belakang nih ya Nah ini ya yang tadi bisa kelihatan dari posisi kamar Disini adalah ruang dapur ya Di ruang dapur ini sudah dibuat dengan keramik menggunakan granit yang berwarna hitam memberikan kesan yang lebih berkelas dan elegan tentunya Dan disini juga sudah dipasangkan keramik Sehingga kalau misalkan nanti Brother Sister Villa masak disini Ya kalau misalkan kotor kecipratan segala macem Kalau udah keramik gini lebih mudah untuk dibersihkan tentunya Akan lebih cantik dan menarik nantinya ketika Sudah dipasangkan disini kitchen set Baik itu di atas maupun di bawah Silahkan langsung dipasang oleh Brother Sister Villa Tentunya setelah menghalalkan unit yang ada di kepanjeng Green Park ini Ada satu kamar mandi nanti akan kita lihat Sebelumnya kita ingin melihat dulu ini adalah yang menarik di bagian rumah ini Walaupun hanya satu lantai Luas tanah 73 meter persegi Tapi dia memiliki pintu samping yang bisa mengakses langsung ke halaman depan rumah kita Atau ke posisi carport kita ini ya Jadi masih ada space disini kurang lebih setengah sampai dengan satu meter Untuk bisa mengakses dari depan langsung ke dapur rumah kita Jadi kalau misalkan ada asisten rumah tangga dari luar Nggak perlu lewat depan tapi bisa lewat pintu samping Sehingga tidak mengganggu aktivitas keluarga Dilewat-lewati oleh asisten rumah tangga ketika memang dari luar Nah dan inilah posisi kamar mandinya ya Ini menarik loh Dia dipasangkan ubin ya sampai dengan hampir setinggi orang dewasa Ini lebih tinggi dari biasanya Dan motif keramik yang digunakan untuk dinding kamar mandi ini Dia dengan motif yang tidak biasa ya Dia dua motif ada yang kasar dan dia lebih polos Dan ada yang bermotif seperti kayu ya Agak-agak motif kayu seperti ini Dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan kloset duduk Dan shower disini ya Showernya ini belum terpasang untuk dudukan showernya Namun yang akan Brother Sister Vila dapatkan untuk kamar mandi Nanti kurang lebih adalah seperti ini Ya Alhamdulillah inilah dia review kita kali ini Rumah Halal Indonesia sedang berada di salah satu proyek property syariah Yang amanah yang ada di Indonesia Lebih detailnya adalah di wilayah Malang Selatan Di salah satu proyek yang bernama Kepanjen Green Park Jadi Brother Sister Vila sambil nonton ini Boleh sambil hubungi nomor yang ada di bawah ini Karena untuk unit rumahnya itu tinggal satu unit aja Tinggal satu unit aja dengan tipe berapa? Tipe 65 Tipe 65 dengan luas tanah 98 Dengan harga 530 Tapi untuk yang judi terakhir ini ada harga khusus Ada diskon puluhan cuma Wah Masya Allah ya Harganya 530 juta Dan punya kesempatan diskon sampai dengan puluhan juta rupiah Mendapatkan tipe 60 Satu lantai Dengan luas tanah 98 Tadi kita sudah melihat ada satu tipe seperti itu Luas bangunan 60 Dan luas tanahnya adalah 98 Itu cakep banget Dan kondisinya ternyata adalah Sudah dibangunkan sampai dengan 50% Untuk unit yang sisa satu unit itu ya Sudah terbangun sampai dengan 50% Jadi insya Allah indennya gak akan lama Insya Allah hanya 2-3 bulan juga udah bisa selesai ya Dan ini hanya sekitar 5 menit dari kantor Bupati Malang Oh 5 menit aja dari kantor Bupati Malang Jadi lokasinya bener-bener enak Strategis dan bener-bener pinggir jalan Brother Sister Villa silahkan langsung survei aja ke sini Ya sebelum survei tentunya hubungi dulu nomor yang ada di bawah ini Agar ketika survei ke sini bisa didampingi oleh tim marketing terbaik Dari kepanjian Green Park ini Dan masih ada 2 unit ruko yang bisa Brother Sister Villa halalkan Rukonya seperti apa? Ya kurang lebih seperti ini yang ada di belakang kami Ya tipe 2 lantai luas bangunan 110 ya Dengan luas tanahnya adalah 60 ya 60 meter persegi Kalau untuk rukonya di harga berapa nih Kang? 650 juta saja 650 juta saja lu Masya Allah ya Jadi kalau misalkan mau buka usaha di ruko ini Insya Allah akan ramai Karena bener-bener posisinya berada di pinggir jalan raya Ini jalan raya kepanjen masih ya Jalan raya Kemiri Jalan raya Kemiri Dan dengan view yang masih sangat luas sekali Sawah-sawah yang ada di depan kepanjen Green Park ini Ya inilah dia video kita kali ini Review kita kali ini Rumah Halal Indonesia sedang berada di Kepanjen Green Park Malang Selatan Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini Terima kasih banyak Kang Sugih atas waktunya Dan kesempatannya Sudah disempatkan dari Rumah Halal Indonesia Ya Alhamdulillah Ya Insya Allah akan tayang di bulan Ramadan Video ini Jadi silahkan Brother Sister Villa Ambil kesempatan 1 unit terakhir Untuk rumah 1 lantai Ataupun Ruko 2 unit lagi Silahkan dipilih Disesuaikan dengan rencana anggaran dan kebutuhan masing-masing Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini Jangan lupa di klik like-nya Apabila Brother Sister Villa menyukai video kita kali ini Dan silahkan di share juga Ke orang-orang yang sedang mencari hunian yang sesuai dengan syariah Atau di share ke seluruh sosial media Yang Brother Sister Villa miliki Dan silahkan dituliskan juga di kolom komentar Bagaimana pandangan Brother Sister Villa terhadap kepanjen Green Park ini Rumah mewah di Malang Selatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh